Autorita IKN dan Hyundai Motor Group mengklaim berhasil melakukan uji terbang Proof of Concept, POK, Advanced Air Mobility, AAM, untuk dioperasikan di Ibu Kota Nusantara, IKN. POK AAM telah dilaksanakan di Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, APT Pranoto, Samarinda. Kegiatan POK AAM ini untuk menilai kehandalan dan kesiapan moda transportasi urban air mobility, UAM. Sertifikasi dan inspeksi moda UAM telah dilakukan guna memastikan keselamatan dan keamanan selama uji coba. Moda AAM yang digunakan adalah OPP-AV, Optional Passenger, Pilot Air Vehicle. OPP-AV tersebut merupakan hasil pengembangan Hyundai Motor Group dengan Korea Aerospace Research Institute, CARI. Dalam uji coba ini, integrasi mobilitas darat dan udara ditunjukkan dengan moda SUCLE, sarana transportasi on the mat yang berfungsi mengantarkan penumpang kelayanan middle mille berupa AAM. Pelaksanaan uji coba OPP-AV dilakukan dengan kecepatan 50 km per jam dan ketinggian 50 meter. Terbang selama 10 menit, OPP-AV melakukan manuver holding pattern berbentuk angka 8. Uji coba ini merupakan penunjukkan performa OPP-AV mengikuti alokasi ruang udara di APT Pranoto, yang mana uji terbangnya dikendalikan oleh Ground Control Station di sisi darat. AAM Business Development Officer dari Hyundai Motor Group AAM, Chol Ung Kim, mengatakan bahwa pengembangan pasar bagi AAM tidak hanya membutuhkan inovasi pesawat, tetapi juga kolaborasi seluruh industri penerbangan. Hyundai Motor Group dan Supernal akan terus berupaya melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengomersialkan AAM pada tahun 2028, kata Chol Ung Kim dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Kami juga akan menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah dan lembaga Indonesia untuk memimpin pasar AAM di masa mendatang, lanjutnya. Adapun uji coba ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman MUU. Otorita IKN dengan Hyundai Motor Group pada tanggal 14 November 2022 di Bali pada rangkaian kegiatan G20. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohamed Ali Berawi menambahkan, keberhasilan uji coba ini adalah bukti ketertarikan dan keseriusan perusahaan global dalam berpartisipasi mengembangkan IKN. Uji coba ini menunjukkan komitmen kami dalam mendukung inovasi teknologi dan transisi menuju energi berkelanjutan, ujarnya. Ali mengatakan, uji coba ini juga merupakan hasil koordinasi dengan berbagai pihak. Di antaranya, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI Angkatan Udara, Airnav Indonesia, serta asosiasi dan instansi di industri terkait. Pembentukan tim teknis dengan PT Dirgantara Indonesia diharapkan dapat meningkatkan penguasaan teknologi industri nasional agar dapat dikembangkan secara lebih masif ke depan, tutur Ali. Setelah pelaksanaan uji coba, UAM akan melalui pengembangan lebih lanjut melalui serangkaian studi. Rangkaian studi itu terdiri atas kajian teknologi, kajian ekonomi, kajian lingkungan, kajian sosial, kajian regulasi dan kebijakan, serta kajian infrastruktur. Dikarenakan hal tersebut, pengoperasian UAM diperkirakan baru dapat dilaksanakan setelah tahun 2030. Tergantung pada hasil kajian lebih lanjut, Otorita IKN juga akan memberikan dukungan penuh kepada UMKM dalam rantai pasok industri. Kebijakan tersebut mencakup penentuan kontribusi mereka melalui perkembangan teknologi transportasi udara terbaru. Otorita Ibu Kota Nusantara akhirnya melakukan uji coba taksi terbang atau skai taksi bernomor lambung HL-016X buatan Hyundai Motors Company dan Korea Aerospace Research Institute di Bandara Aji Pangeran, Tumenggung atau APT Pranoto Kota Samarinda pada Senin 29 Juli 2024. Informasi ini lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Rita Lavenia, Wartawan Tribun Kaltim, yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Rita Lavenia, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya terima kasih, Yustina di studio, dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar, uji coba taksi terbang atau skai taksi otonom telah dilakukan di Bandara APT Pranoto Samarinda Senin 29 Juli 2024 kemarin. OIKN menyebut uji terbang ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan transportasi udara perkotaan yang efisien dan ramah lingkungan. Nah, Yustina dan Tribuners dalam uji coba terbang ini, OIKN masih menggunakan taksi terbang tanpa awak atau sistem otonomus yang dikendalikan menggunakan remote. Dalam uji coba ini, taksi udara bernomor lambung HL016X ini menjelajah wilayah Bandara APT Pranoto selama 10 menit membentuk PET 8 di ketinggian 50 sampai 80 meter dengan kecepatan 50 km per jam. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Muhammad Ali Berawi, mengatakan taksi terbang ini masih memerlukan kajian keamanan, kelayakan, penggunaan, dan pemanfaatan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan IKN. Muhammad Ali Berawi juga mengungkap, taksi ini akan dirancang untuk satu pilot dan empat penumpang. Taksi udara ini dikatakan akan mampu mengudara dengan kecepatan 200 km per jam di ketinggian 50 sampai 80 meter dengan daya angkut 100 kg. Karena masih dalam kajian dan konsep, taksi terbang ini direncanakan baru akan mengudara atau beroperasi secara komersil pada 5 atau 10 tahun mendatang atau 2030. Jika tidak ada perubahan, OIKN juga tengah merancang akan melaksanakan uji coba kedua langsung di Ibu Kota Negara sebelum 17 Agustus mendatang. Demikian Yustina dan Tribunaris. Terima kasih, Rekan Rita Lavenia, Wartawan Tribun Kaltim. Atas informasi dari Anda, selamat berhenti. Taksi terbang sebagai salah satu transportasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, akan segera mengudara di Kota Samarinda. Kota Samarinda dipilih sebagai lokasi uji coba taksi terbang. Sesuai jadwal yang ada, uji coba taksi terbang akan dilakukan pada akhir Juli mendatang, tepatnya pada Senin, 29 Juli 2024. Taksi terbang ini akan digunakan untuk mobilitas berkelanjutan IKN, taksi terbang akan menjajal wilayah udara Bandara Aji Pangeran Tumenggung, APT, Pranoto Samarinda. Kompas.com berkesempatan menyaksikan langsung revealing taksi terbang hasil pengembangan Hyundai Motors Company yang bekerja sama dengan Korea Aerospace Research Institute, KARI, ini, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Mohamed Ali Berawi mengungkapkan. Uji terbang ini dilaksanakan mengikuti rute spesifik atau flight path yang membentuk angka 8, waktu terbang atau flight time dari uji coba ini selama sekitar 10 menit. Sementara notice to airman, notam, time sekitar 30 menit, ungkap aleh, sapaan akrabnya, Jumat, 19 Juli 2024. Taksi terbang sebagai salah satu transportasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, akan segera mengudara di Kota Samarinda. Kota Samarinda dipilih sebagai lokasi uji coba taksi terbang. Sesuai jadwal yang ada, uji coba taksi terbang akan dilakukan pada akhir Juli mendatang, tepatnya pada Senin, 29 Juli 2024. Taksi terbang ini akan digunakan untuk mobilitas berkelanjutan IKN, taksi terbang akan menjajal wilayah udara Bandara Aji Pangeran Tumenggung, APT, Pranoto Samarinda. Kompas.com berkesempatan menyaksikan langsung revealing taksi terbang hasil pengembangan Hyundai Motors Company yang bekerja sama dengan Korea Aerospace Research Institute, KARI, ini, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Mohamed Ali Berawi mengungkapkan. Uji terbang ini dilaksanakan mengikuti rute spesifik, atau flight path yang membentuk angka 8, waktu terbang, atau flight time dari uji coba ini selama sekitar 10 menit. Sementara notice 2 airmen, notam, time sekitar 30 menit, ungkap ale, sapaan akrabnya, Jumat, 19 Juli 2024.